Sekarang dugaan saya, KPK sudah lelah sendiri karena pasal karet itu juga menguras tenaga KPK sendiri untuk melayani persoalan-persoalan yang tidak substantif dalam pemberantasan korupsi dan untuk melayani apa yang mereka sebut sebagai laporan-laporan masyarakat dan kasus-kasus kecil yang merusak ya desain strategi dari pemberantasan korupsi kita. Itulah yang menyebabkan korupsinya tidak hilang, tapi sensasinya muncul di mana-mana. Saya sering mengatakan penegak hukum itu tidak saja harus adil, tapi dia harus nampak adil, nampak adil. Ini kan tidak nampak adil. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah percakapan dalam perjalanan sebagaimana sering kita lakukan. Dan hari ini kita coba bicara tentang Sebenarnya bukan cuma sekedar soal undang-undang ITE ya Tapi menyoroti semacam kemunafikan yang kita idap sebagai bangsa Ketika negara hukum kita ini sangat dirusak oleh Dua hal menurut saya Yang pertama adalah Munculnya banyak pasal karet dalam undang-undang Yang disadari atau tidak Harus segera disadari Dan dikatakan Sebab ini akan menjadi Bencana nasional Dan yang kedua menurut saya adalah Lahirnya mazhab baru di dalam Penegakan hukum kita Yang memberikan hak-hak preemptif kepada Aparat Untuk mengambil tindakan sepihak Ini yang saya kira Penting untuk kita waspadai dari awal Karena kalau tidak Kita tidak menyalahkan siapa-siapa Tetapi Harus ada pandangan yang Yang tajam tentang Apakah Apa namanya Situasi seperti ini tidak berbahaya bagi kita Kalau kita tidak menyadari Inti dari persoalannya Ya kita tidak akan pernah Bisa menyelesaikan masalahnya Kalau kita menyadari masalahnya Kita bisa mencari jalan Untuk menyelesaikannya Mudah-mudahan pagi Jumat ini Kita Punya kesadaran Yang baik Untuk Memulai Berani Mengidentifikasi persoalannya Terus terang Soal pertama Tadi yang saya bilang Lahirnya Pasal-pasal karet itu Saya sudah keras sekali Ketika membahas Kasus korupsi Kenapa korupsi kita itu tambah banyak Tidak semata-mata Karena korupsinya itu tambah banyak Sebenarnya Tapi karena ada pasal Dalam undang-undang tipikor Yang sangat Apa namanya Tidak ter Definisi Secara Pasti Begitu Atau bisa kita sebut juga Pasal karet Pasal karet itu memang Selalu menjadi ancaman Dalam kita berdemokrasi Itu sebabnya dulu Ketika sistem ini kita buat Kita selalu ingin mengacu Kepada undang-undang dasar Makanya kita hadirkan Sebuah lembaga baru Yang menjadi The guardian of the constitution Penjaga konstitusi kita Manakala ada pasal-pasal Yang dianggap bertentangan Dengan konstitusi Sebaiknya itu kemudian Kita lakukan Semacam judicial review Supaya pasal itu Tidak terus ada Di dalam undang-undang Nah Itulah semacam Apa namanya Kemajuan baru Di dalam kita Apa namanya Bernegara Nah tetapi Sering kita Kalau sudah jadi undang-undang Tidak punya keberanian Korektif terhadap pasal-pasal Bahkan waktu Banyak orang ingin Mengubah pasal-pasal Dari undang-undang Undang-undang TV Corp Banyak orang yang Merasa Seolah-olah ini adalah Apa istilah mereka itu Koruptor fightback Sehingga terus-menerus KPK Men-sponsori Semacam Kebencian juga Kepada orang-orang Yang ingin mengubah Undang-undang TV Corp Sekarang Dugaan saya KPK Sudah lelah Sendiri Karena Pasal karet itu Juga menguras Tenaga KPK Sendiri Untuk melayani Persoalan-persoalan Yang tidak Substantif Dalam Pemberantasan Korupsi Dan untuk Melayani Apa yang mereka Sebut sebagai Laporan-laporan Masyarakat Dan Kasus-kasus Kecil Yang merusak Ya Design strategi Dari pemberantasan Korupsi kita Itulah yang menyebabkan Korupsinya Tidak hilang Tapi sensasinya Muncul dimana-mana Tidak saja sensasi KPK sekarang Akhirnya dimasuki Politik Dan dilumpuhkan Dari dalam Itulah yang terjadi Nah Yang juga Mengagetkan itu Adalah ITE Ya Undang-undang Administrasi Transaksi Elektronik Ini Tiba-tiba Menjadi Undang-undang Yang membungkam Kebebasan Berbicara Yang Membungkam Kebebasan Berpendapat Aparat penegak Hukum Seperti tidak Menyadari Bahwa Ini telah Terjadi Dan Undang-undang Ini telah Mulai Menciptakan Rasa takut Di tengah Masyarakat Kita Takut Berbicara Takut Ngeritik Pemerintah Takut Ngeritik Pejabat Takut Melampiaskan Kemarahan Kepada Yang Mengurusi Rakyat Yang Seharusnya Rakyat itu Punya Hak Untuk Mengumpat Orang-orang Yang Digaji Pake Uang Rakyat Dan Mereka Seharusnya Bekerja Dengan Apa Dengan Target Dan Dengan Kejelasan Tapi Kita Akhirnya Tidak Berani Dan Akhirnya Pasal-pasal Karet Itu Bahkan Dipake Untuk Saling Sengketa Sekarang Kalau Si ini Dianggap Apa Namanya Menyinggung Dilaporkan Si ini Menyinggung Dilaporkan Sehingga Ada ribuan Laporan Hanya Diambil Dari Percakapan Media Masa Jadi Ini Lagi-Lagi Harus Disadari Dan Harus Ada Koreksi Saya Sudah Menyarankan Agar Presiden Menggunakan Presiden Menghentikan Penggunaan Undang-Undang ITE Itu Untuk Mengadili Kebebasan Orang Untuk Berpendapat Dan Berbicara Nah Itu yang Pertama Ya Terkait Pasal-pasal Karet Akhirnya Yang Jelek Dari Semua Ini Adalah Kita Semua Menganggap Termasuk Para Aktifis Seperti Merestui Lahirnya Pasal Pasal Karet Itu Dan Merestui Menggunakan Aparat Menggunakan Pasal Karet Itu Asalkan Kita Nggak Kena Itu Itulah Yang saya Lihat Kemarin Terjadi Pada Fenomena Saudara Robert Robertus Robert Kawan Saya Dari UI Bisa Dibilang Satu Angkatan Dalam Berkuliah Karena Robert Dan para Pendukungnya Adalah Bisa Dibilang Pendukung Pemerintah Paling Tidak Saya Bisa Mengatakan Mereka Mereka Ini Ini Adalah Anti Terhadap Lawannya Pemerintah Khususnya Penantang Sekarang Pak Prabowo Mereka Punya Catatan Catatan Terhadap Pak Prabowo Yang Berasal Dari Masa Lalu Sehingga Mereka Ini Pendukung Pemerintah Tiba Tiba Ya Juga Dengan Pasal Undang Undang ITE Itu Dia Diciduk Seperti Diciduknya Emak-emak Pepes Ya kan Seperti Diciduknya Pemuda Penulis Facebook Penulis Social Media Di Tengah Malam Gelap Gulita Dan Ditahan Hal Yang Sama Akan Dilakukan Kepada Saudara Robert Tapi Kita Tahu Karena Kawan-kawannya Adalah Sedang Berkuasa Itulah Yang Menyebabkan Kemudian Cepat Sekali Dilepas Saya Sendiri Membela Robert Karena Saya Menentang Undang-Undang ITE Digunakan Untuk Apa Namanya Kebebasan Berpendapat Apa Yang Dilakukan Oleh Robert Itu Adalah Sebuah Pernyataan Pendapat Saja Mewarning Pemerintah Karena Mau Mengaktifkan Kembali Dwi Fungsi Abri Lalu Robert Mengingatkan Kita Dengan Lagu Itu Yang Memang Populer Dulu Pada Jaman Kita Demonstrasi Anti-Orde Baru Tahun 97 98 Atau Sebelumnya Sehingga Sehingga Pemerintah Harusnya Waspada Tapi Tiba-tiba Aparat Keamanan Menggunakan Pasal ITE Untuk Menciduk Robert Malam Hari Atau Dini Hari Jadi Tindakan Aparatnya Kita Tentang Tapi Ada Satu Hal Yang Menarik Disitu Adalah Akhirnya Pasal-pasal Karet Itu Juga Artinya Pasal Yang Fleksibel Terhadap Intervensi Karena Dia Karet Tergantung Siapa Yang Mau Tarik Ke Arah Mana Mau Ditarik Nah Fleksibilitas Itu Tidak Saja Memutuskan Siapa Yang Boleh Dipriksa Dilanjutkan Siapa Yang Tidak Dilanjutkan Siapa Yang Ditahan Siapa Yang Tidak Ditahan Siapa Yang Dihukum Berat Siapa Yang Dihukum Ringan Akhirnya Semua Itu Yang Terjadi Itu Karena Pasal Karet Jadi Pasal Itu Tidak Mengandung Kepastian Itu Yang Disebut Di Dalam Keedah Hukum Itu Undang Undang Itu Itu Harus Lekserta Dia Harus Jelas Gitu Ya Enggak Nggak Boleh Samar Kemudian Dia Harus Apa Namanya Leg Skripta Dia Harus Tertulis Tulisan Itu Juga Harus Clear Jadi Dia Tertulis Dan Dia Harus Clear Ya Bahkan yang terakhir disebutnya like strict Dia itu harus strict Gak boleh multi interpretasi Gak boleh Apa namanya Membuat aparat kita Baik jaksa, hakim Atau polisi Mengembangkan makna lain daripada Apa yang tertulis itu Nah itu sepertinya Yang tidak ada di dalam undang-undang Sekarang ini menjadi sumber kekacauan Terutama undang-undang ITE Sekarang-kadang undang-undang ITE inilah yang Apa namanya Sedang digandrungi Jadi saya kira Kalau kita bilang enough is enough Harusnya itulah Kenyataannya ya Penggunaan undang-undang ITE ini Melelahkan kita Saya Apa namanya ya Tadi pasal karet Lalu kemudian Yang kedua itu Yang saya mau katakan sebetulnya Sebelum disimpulkan itu adalah Maraknya penggunaan Prinsip-prinsip Preemptive Di dalam Penegakan hukum Jadi misalnya Aparat menciduk Sudara robet Tengah malam Atau Tiga mak-mak pepes Isu medang Atau Anak muda di lombok Yang ngomong sundel Misalnya kayak begitu Atau Banyak lagi kasus Siapa yang memberikan Kewenangan kepada Kepolisian Untuk bertindak Preemptive ini Bukankah sebuah perkara hukum itu Mesti dimulai dari Ada laporan dulu Dan khusus untuk Pencemaran nama baik itu Harus ada yang merasa Dicemarkan nama baiknya Harus ada pelapor yang Memiliki legal standing Ya kan Undang-undang ITE juga demikian Itu bukan Apa namanya Delik Otomatis Ya Dia adalah Delik aduan Harus ada yang melapor Dan yang melapor itu Punya legal standing Atau tidak Nah tiba-tiba Polisi mengaktifkan Satu Metode Untuk Melakukan tindakan Preemptive Menciduk Menjemput Kita ingat dulu Di awal-awal Ketika penggunaan Pasal-pasal Onslag Pasal-pasal Makar Ibu Apa namanya Rahma Rahmawati Soekarnoputri Ya dosen Pak Bintang Pamungkas Ya kan Banyak aktivis Ya Kawan-kawan saya Yang tiba-tiba Dijemput Tengah malam Dengan delik Apa namanya Makar Ya sekarang Gak ada yang diproses Tapi penggunaan Apa namanya Tindakan Preemptive ini Sungguh berbahaya Sebenarnya Karena itu efeknya Adalah Kepada Apa namanya Kebebasan umum Yang akhirnya Jadi tidak Tidak nampak Karena polisi Karena polisi bisa Tiba-tiba bertindak Sepihak Dan Tindakan sepihak ini Bisa Diekstensifkan Ya Melarang Berdiskusi Menolak orang yang akan datang Cerama Ya kan Akhirnya Ya quote Unquote Gara-gara segelintir orang Tidak setuju Dengan satu acara Seminar Lalu menyarankan Tindakan Seperti itu Yang ini sudah Mewabah Dan menghantam Mimbar-mimbar kita Mimbar akademis Kena hantam Ya kan Mimbar-mimbar masjid Kena hantam Ya kan Diskusi Seminar Ya kan Dan lain-lainnya Itu kena semua Bahkan di kampus itu Tragedi ini Sungguh Menyedihkan gitu Karena akhirnya Kampus Apa Menolak Orang-orang tertentu Untuk berbicara Bukan karena Mahasiswa yang mengundangnya Tidak setuju Tetapi karena Kemudian Rektor atau dekannya Itu ditekan dari atas Ya Atas nama keamanan Orang itu dilarang Berbicara Ini sebenarnya Masa-masa yang sudah Kita tinggalkan Kita gak bisa lagi Hadir dalam situasi Seperti Nah tetapi Dari mana itu Apa Pengoperasian Tindakan Preemptive itu Terus terang Menurut saya Semua Sebagai orang Yang membuat Undang-undang Semua Pretensi Memasukkan Operasi Intelijen Di dalam Kegiatan Penegakan Hukum Bahaya Sekali Kecuali pada Kasus-kasus Yang terbatas Kasus Narkoba Misalnya Karena Orang membawa Barang terlarang Kasus Terorisme Misalnya Juga Karena orang itu Membawa Barang terlarang Dalam narkoba itu Dapat Dikenakan Prinsip Control delivery Ya Ya Pengedar itu Boleh diintip Dalam undang-undang Terorisme Juga demikian Ya Mereka Yang membawa Senjata Atau Mesiu Dan sebagainya Itu Dapat Dikontrol Tapi Kalau dalam Undang-undang ITE Ya kan Pernyataan Pendapat Orang diintip Waduh Ini bahaya Sekali Sehingga Motif Dan niat Orang Yang Hanya Untuk Berdiskusi Berseminar Dapat Dituduh Makar Dapat Dituduh Melakukan Apa Namanya Pembuatan Perbuatan Onar Dan sebagainya Ini dulu Kita lawan Pada masa Orde baru Dan Sekali lagi Saya mau Mengatakan Teman-teman Saya Aktifis 98 Ya Semacam Robet Atau Yang lain-lain Yang kemudian Kerja di Komnas HAM Kerja Di Apa Namanya NGO NGO Pembela HAM Itu Tiba-tiba Diam Karena Mereka Apa Namanya Mendukung Pak Jokowi Dan Dianggap Apa Namanya Pendukung Petahana Itu Apapun Tindakan Petahana Termasuk Yang Mengobrak Kabrik HAM Dan Mengoperasikan Pasal-pasal Karet Seperti ini Seolah-olah Benar Nah Ini Sekarang Kena Kena Sudah Coba Kita Bandingkan Antara Robert Dengan Ibu Ratna Ibu Ratna Itu Cuma Mengatakan Saya Dipukuli Orang Muka Saya Dipukuli Orang Pribadi Muka Ratna Muka Ratna Pribadi Dipukuli Orang Sehabis Seminar Di Bandung Dishare Ke beberapa Teman-temannya Temannya Kaget Lalu Sebagian Temannya Itu Mengirimnya Ke Sosial Media Dan Ratna Ini Waktu Dijenguk Dia Bilang Ya Memang Dia Dipukul Ya Wajar Penjenguk Penjenguk Ini Kan Gak Tahu Mana Beda Antara Operasi Plastik Dengan Dipukul Ibu Ratna Ini Seorang Perempuan Umur 70 Tahun Langsung Diterangkakan Dan Ditangkap Sampai Sekarang Itu Ditahan Umur 70 Tahun Karena Mengatakan Berbohong Tentang Mukanya Bohongnya Ke siapa Ke teman-temannya Tapi ada Anak-anak muda Yang gagah Ya kan Seperti Katakanlah Robert Saya tidak Setuju Kriminalisasi Terhadap Dia Tapi Dia Menghantam Itu Abri Dari Masa Lalu Dan Berpidato Di depan Masa Sebuah Demonstrasi Dia Ditangkap Lalu Ada Lobby Besar Gitu Di antara Kelompok Kelompok Lobbyist Di Indonesia Ini Telepon Kapolri Telepon Ini Kepala Ini Kepala Itu Telepon Mungkin Presiden Mereka Bisa Telepon Lepaskan Itu Anak Muda Robert Yang Masih Gagah Itu Dilepas Ya Padahal Dia Menyentuh Soal Sensitive Menyangkut ABRI Yang Apa Atau TNI Yang Apa Begitu Kuat Posisinya Secara Kelembagaan Di negara Kita Ratna Itu Tentang Mukanya Sendiri Itu Orang Umur Perempuan Umur 70 Tahun Ditahan Sementara Anak Muda Ini Dilepas Coba Kita Pikir Dengan Nalar Yang Baik Bagaimana Kita Membenarkan Dua Tindakan Ini Terjadi Di Negara Republik Indonesia Ini Satu Kezaliman Yang Tidak Bisa Menurut Saya Yang Tidak Bisa Dimengerti Sikap Kepada Ratna Serumpah Perempuan Umur 70 Tahun Dan Mungkin Menurut Saya Orang Berumur 70 Tahun Mengalami Apa Yang disebut Dengan Keterasingan Dia Anak Anak Yang Sudah Kerja Semua Ditinggal Di rumah Dia Tinggal Sendiri Ya Dia Ratna Adalah Aktor Besar Ratna Itu Seniman Besar Karya-karyanya Menggelegar Dulu Zaman Orde Baru Siapa Yang Tidak Kenal Ratna Serumpah Tapi Sekarang Dia Menjadi Tim Pasangan Prabowo Sandi Begitu Cepat Dia Diproses Dan Ditahan Sampai Sekarang Dia Minta Jaminan Tahan Kota Pun Enggak Dikasih Coba Bayangkan Itu Perempuan Tua 70 Tahun Seperti Bu Ratna Tapi Yang mudah-mudah Karena Telepon Aparat Lobby Sana Lobby Sini Langsung Lepas Memalukan Menurut saya Orang-orang Ini Kelakuannya Itu Memuakkan Ya Tetapi Itulah Negara kita Sekarang Teman-teman Saya sering Mengatakan Penegak Hukum Tidak Saja Harus Adil Tapi Dia Harus Nampak Adil Nampak Adil Ini Kan Tidak Nampak Adil Apa Bahayanya Ratna Sarumpait 70 Tahun Ditahan Seorang Nenek Tua Yang Dalam Keterasingannya Mungkin Lalu Dia Berbohong Dan Berbohong Kepada Temannya Sendiri Apa Urusan Negara Menghukum Dia Kalau Undang-Undang ITE Orang Tidak Boleh Ditahan Karena Batas Tuntutannya Empat Tahun Ini Dipakai Undang-Undang Nomor Satu Tahun 46 Undang-Undang Darurat Dipakai Lagi Kata Profesor Amir Hamzah Dan Lain-lain Itu Dia bilang Ini Pasal Udah gak boleh Dipakai Sebab Ini Pasal Hubungannya Dengan Bohong Di ruang Podium Lalu Menggalang Makar Apa Makar Makar Hari gini Makar Itulah Teman-teman Mudah-mudahan Kita Terus Punya Keberanian Untuk Bicara Karena Itulah Yang Kita Punya Sebagai Senjata Kita Enggak Punya Yang Lain Kita Ya Masyarakat Biasa Yang Harus Berani Bicara Saya Mungkin Sebentar Lagi Pensiun Tapi Mudah-mudahan Saya Enggak Berubah Saya Terus Bicara Seb Kalau Kita Tidak Bicara Pemerintahan Itu Selalu Cenderung Untuk Menyimpang Power Tense To corrupt Absolute Power Corrupt Absolutely Kekuasaan Itu Cenderung Menyimpang Dan Kekuasaan Yang Absolut Menyimpang Itu Absolut Dan Itu Tidak Boleh Terjadi Lagi Di Indonesia Kita Telah Mengalami Masa-masa Otoritarianisme Mulai Kolonialisme Orde Lama Orde Baru Itu Menyedihkan Kita Enough Is Enough Demikian Teman-teman Pagi ini Saya mau Pergi Periksa Darah Hari Jumat Mudah-mudahan Sehat Semua Teman-teman Juga Sehat Selamat Menunaikan Ibadah Solah Jumat Bagi Yang Melaksanakan Dan Teman-teman Kemarin Merayakan Nyepi Selamat Mudah-mudahan Membawa Kedamaian Dan Ketenangan Bagi Kita Semua Khusususnya Saudara-saudaraku Di Bali Mudah-mudahan Hari-harimu Adalah Hari-hari Baik Terima kasih Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi